Karena ditabrak dari belakang, pasangan suami istri pengendara sepeda motor terjun ke Parit di pinggir Jalan Trans Kalimantan, Kejamatan Kapuasilir. Akibat kecelakaan lalu lintas akhir pekan lalu, korban Anita mengalami cedera di bagian kakinya. Bahkan saat akan dibawa ke rumah sakit, korban yang tidak dapat berjalan terpaksa digotong dimasukkan ke dalam mobil ambulans. Karena kejadian tersebut, Jumri yang menabrak, mengaku bersalah, dan siap bertanggung jawab untuk biaya pengobatan korban dan memperbaiki kendaraan korban yang rusak. Untuk proses lebih lanjut, penanganan kasus kecelakaan lalu lintas tersebut ditangani Satuan Polisi Lalu Lintas Polres Kapuas. Ali Huan dan Ririn Binti melaporkan dari Kabupaten Kapuas.